Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam wa'ala asrafil ambiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wasafi'i azra'in amma ba'di Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat dan karuniannya Sehingga kita bisa merasakan indahnya Ramadan pada tahun ini InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita Kenikmatan untuk merasakan indahnya Ramadan pada tahun-tahun ini Amin, amin ya rabbal alami Selamat beri salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salomong wa'ala wassalam Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang-menang seperti yang kita rasakan saat ini Berbicara tentang ibu, saya teringat dengan kisah maling kundang Seorang anak yang nurhaka kepada ibunya kemudian diputuk menjadi batu Pada zaman sekarang ini kita tidak lagi melihat anak yang benar-benar diputuk menjadi batu dan terjadi menjadi batu Namun, pada saat ini kita melihat anak yang bisa dikategorikan muhaka kepada ibunya adalah Anak yang suka melawan kepada ibunya Anak yang suka berkata kasar kepada ibunya Anak yang melewatkan ibunya tidak pernah memusik Seorang suami yang lebih takut kepada istilah ketimbang kepada ibunya sendiri Saudara-saudara yang berbahagia Saya ingin mengajak Mari kita renungkan sejenak Membayangkan wajah ayah ibunya Lihat betapa mereka ikhlas membesarkan kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekudusan Tanpa mengharapkan apapun dari kita anak-anak Dahulu pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, siapakah yang aku perhatikan? Kemudian Rasulullah menjawab Ibumu, ibumu, ibumu Kemudian ayahmu Kenapa Nabi berkata ibumu sampai tiga kali Kemudian ayahmu sekali Karena apa yang dilakukan oleh seorang ibu tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah Ibu sudah mengandung kita selama sembilan bulan Tidak pernah dia merasa keberatan membawa kita kemanapun dia melangkah Kemudian setelah bersusah payah dia mengandung kita selama sembilan bulan Tidak sampai di situ Kemudian dia melahirkan kita Bayangkan saja ketika melahirkan dia sanggup merasakan sakitnya 57 del Sedangkan manusia hanya mampu merasakan sakitnya itu 45 del Kalau dibayangkan rasanya seperti dua burut tulang yang dipatahkan sekaligus Bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya ibu kita melahirkan kita dengan taruhan nyawa Kemudian setelah itu ibu kita mengasuh kita mengajari kita mengenalkan untuk bertahan hidup-hidupnya Masihkah sanggup kita untuk melawan kepada ibu kita? Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita sebagai anak untuk memuliakan ibu kita menghargai kedua orang tua kita Hal ini sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Lukman ayat 14 yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan mengandungnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu Hanya kepadakulah kembali Lalu pertanyaannya bagaimana kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Nah hal ini dijelaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Israq ayat 23 yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan mengembah selain dia Dan hentaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut Maka peliharalah olehmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka dengan perkataan Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Hadirin yang dirahmati Allah Dari tausia saya pada kesempatan kali ini Maka bisa diambil kesimpulannya bahwa kita sebagai anak Dan wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Jaga dan muliakanlah mereka Ingat ridunya Allah ada pada ridu orang tua kita Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua Demikian tausia saya pada kesempatan kali ini Apabila ada kata-kata saya yang salah Minta maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton